Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Di video kali ini kita bakalan bahas Mengapa saya menjadi Android developer Ya ini adalah tema yang kita Share di Instagram bagi kode ya Yang belum follow bisa follow dulu Add bagi kode Disana saya memberikan postingan bahwa Siapa yang mau tau Kenapa saya bisa Jadi developer android Nah Perkenalkan dulu saya Robby Denputra panggilan Robby Pekerjaan sebagai android developer Level sih katanya ya Katanya udah senior tapi saya menganggap Diri saya masih newbie ya Jadi Kita bakalan flashback dimana Saat saya masih SMA lebih tepatnya Tahun 2010 Tentu teman-teman yang Baru mau lulus bakalan mengalami Kegalauan seperti saya Karena sulit untuk Memilih Mau universitas Mana yang kita ambil Dan Prodinya Jurusannya apa Nah di zaman saya Saya juga sama Seperti kalian Bingung Mau jurusan apa Kebetulan Dulu di sekolah saya Ada undangan Dari suatu universitas Universitas Nama undangan ini PPA ya Untuk siswa-siswa yang Berprestasi Karena dilihatnya berdasarkan Rapot ya Nilai rapot Jadi kalau dulu Nilai rapot tuh Benar-benar Nggak ada permainan Di dalamnya ya Saya bukan bilang Bahwa sekarang Ada permainan Cuman Ya kayaknya sih Lebih aman dulu lah Karena dulu Ya gitu lah Kalian tau lah Maksudnya ya Jadi saat Undangan itu datang Saya melihat Ada beberapa Jurusan disana Kayak teknik informatika Teknik sipil FKIP MIPA Dan sebagainya Nah saya tertarik Dengan teknik informatika Karena Saya tanya-tanya Ke guru saya Teknik informatika ini Belajar komputer Jadi Apa yang di benak saya Di bayangan saya Itu Kayak Kita belajar di SMA ya Belajar Office Email Internet Terus Apa Desain Kayak gitu ya Jadi saya nangkapnya Oh Asik nih Kayaknya Kalau kuliahnya Kayak gitu ya Jadi saya ambil Dan Alhamdulillah Keterima ya Lewat jalur PPA ini Jadi saya langsung Ke Universitas ini Menjadi mabah Dan melewati Masa-masa Ospek Masa-masa Ospek Itu menurut saya sih Banyak Yang Apa ya Yang gak saya sukai ya Karena Disana ada Bentak-bentak Itu Itu gak Saya gak Apa ya Gak suka yang namanya Kekerasan verbal Kayak gitu ya Asik Oke Singkat cerita Kita masuk Di dunia Perkuliahan Nah Sebelum Itu Mungkin teman-teman Bisa tahu Apa Skill saya ya Saya itu Dulu Waktu SMA Karena Agak pelosok Jadi komputer itu Terbatas Dan saya juga Mengetiknya Juga terbatas Saya bisa Ngetik dengan Sebelas jari Dan melihat Posisi keyboardnya Entah dimana Jadi ketika Kelihat Menulis saya Gitu ya Saya menyari Posisi keyboardnya S nya dimana Gitu ya Terus A nya dimana Terus Y nya dimana Terus A nya dimana Terus Ya Skill saya kayak gitu Dan Saya juga gak tahu Bahwa di dunia internet itu Luas banget Karena yang saya tahu Ya cuman ada Kayak gmail gitu ya Terus facebook Dan dulu internetnya Lemot Jelek Jadi Ya Saya gak ada Keperluan penting Harus ke warnet Karena pengetahuan saya Yang terbatas Ya segitu ya Padahal Kalau kalian udah Paham dengan internet Kalian bisa nyari Apapun Di dunia internet Jadi Internet itu kayak Pisau Kalian bisa Gunain tajamnya Untuk membantu kalian Atau nusuk Kalian sendiri Oh So bijak Oke Balik lagi Ke masa Kuliah ya Jadi Di perkuliahan itu Sesuai dengan Ekspetasi saya Yang salah Besar tadi ya Saya Merasa Bahwa diri saya Ketinggalan banget Kalau dibalingin Dengan skill Teman-teman saya Tapi saya Tidak merasa Bahwa saya Itu Apa ya Kayak Ya saya Cuma sampai Disini Ya udahlah Kayak gitu Nggak kayak gitu Tapi saya malah Memancing diri saya Agar Terpacu Jadi Ngeliat mereka Pakai 10 jari Itu ngetikan Luar biasa ya Jadi saya nanya Gimana sih caranya Kalian bisa sampai Kayak gitu Ternyata ada aplikasi Kayak game gitu Nah kalian bisa Main game Sambil belajar Ngetik-ngetik Kayak gitu Dulu saya juga Nggak tahu bahwa Di komputer itu Bisa bermain game ya Jadi teman saya Bermain Net Force Speed 2 Ya kalau nggak salah Yang kalau Sekarang kalian mainin Pasti kotak-kotak Nah itu Terus ada juga Dota 1 Ya Saya jadi paham bahwa Bisa bermain game Ya sekedar info aja Dulu saya punyanya Netbook Acer ya 10 inci Dengan RAM Cuman 1GB Hard disknya Kayaknya 128GB gitu ya Ya cukup istimewa Tapi kalau misalnya Udah masuk di dunia Development Teman-teman Udah selesai ngeran Saya masih ngeran Kayak gitu ya Tapi karena Keterbatasan ini Saya merasa Bahwa diri saya Mendapatkan Hal yang lebih ya Misalnya Teman saya Jalan lancar jaya Menggunakan Windows Terus menginstall Development Blah-blah-blah Itu ya Di saya Ternyata Saya menggunakan Windows Dan development yang sama Itu berat Jadi ketika Saya mengalami hal ini Saya bakalan Mencari Solusinya Dan Kebetulan dulu Belajarnya Linux ya Jadi saya mencari solusi Dengan menggunakan Linux Dan ternyata Lebih ringan Karena Linux itu Luar biasa Kalian bisa Coba-cobain Distro-nya Karena distro-nya itu Setiap Kalian mau coba Itu ada live-nya Kalau dulu kan live Apa itu CD ya Atau DVD Kalau sekarang kan Live Pass this dong Ya nggak Ya kayak gitu Jadi tinggal colok Di live dulu Kalau cocok Drivernya oke Yaudah Tinggal install aja Kalau nggak oke Ya ganti distro yang lain Lu udah lumayan banyak Dan saya punya Satu DVD Yang kayak orang Apa ya Game PS1 itu ya Yang tempat Kaset itu Nah saya punya Tiga Dan itu isinya distro Linux Semua Luar biasa kan Walaupun internet lemot Kita ke kampus Download Tungguin seharian Sampai kelar Malamnya baru dicoba Ya seperti itu Kehidupan saya dulu ya Kalau sekarang kan Internet murah Terus udah cepat Dimana-mana Ada wifi gratis Jadi Ya enak lah Nah Sampai disitu Dulu trennya itu Bahasa Java Kalau nggak salah Kakak-kakak tingkat saya itu Menggunakan PHP Jadi ketika saya mengenal Java Itu kan Java Multi platform ya Jadi saya ngebayangin Bahwa Kalau saya menguasai Java Saya bisa Ke mobile Ke desktop Dan juga ke web Jadi luar biasa Langsung bisa Ketiga Multi platform Tapi pada kenyataannya Saya sampai sekarang Baru cuma bisa Dua Desktop Java SE ya Standard edition Terus Android ME Java Mobile edition Kalau yang EE Itu untuk yang web Saya belum Mencoba Sampai sekarang Iya Sampai sekarang Belum mencoba Dasar Aku Aku Oke Terus Kapan saya Terjun ke dunia Androidnya Nah Ini yang agak unik ya Saya skripsi Belum menggunakan Android Karena dulu Di zaman-zaman saya Android itu baru booming Sekitar Tahun 2012 Atau 2013 Kayaknya ya Karena handphone saya Juga belum Android Jadi Saya skripsi menggunakan Matlab Jadi bukan saya Yang Android Tapi teman Ada yang mengambil Dengan tema Android Nah karena komputer dia Lebih hebat Daripada komputer saya Terus Dia udah juga punya Device-nya Jadi kan kita merasa Oke lah kita bantuin Tapi Pinjam dong Device-nya gitu ya Jadi Di sana saya belajar Android Walaupun Acak adul ya Karena Kita nyari di internet Terus Implementasi Run Cari lagi Run Cari lagi Run Dan itu sangat-sangat Karena saya ada Basic Java Jadi saya Cuman Errornya itu Ya di XML-nya Karena Belum paham Yang namanya Layout ya Linear Layout Relative Layout Itu belum paham Kemudian Tahun 2014 Saya lulus Ketika saya lulus Ini Saya kan jadi guru ya Nah Saya merasa Jadi guru ini Ya lumayan mantep lah ya Walaupun gajinya Kecil banget ya 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 bisa dibilang Kecil banget lah Terus Bukan yang gak bersyukur ya Bukan yang gak bersyukur Cuman emang kecil Dibanding dengan UMR yang ada di Kota saya Ada setengahnya Dari UMR Terus Kebetulan Di Kurikulum baru Itu Yang namanya Apa tuh TIK Itu udah gak ada Jadi di K13 Itu gak ada Di KTSP Nya yang ada Jadi Mau gak mau Kita harus Ya saya sih Dulu sih Kepala sekolahnya Lumayan baik ya Terus Mau nyaranin Jadi Mata pelajaran Mata lokal Kayak Hari Sabtu Doang gitu ya Cuman Karena saya ngelihat Wah ini gak bagus Gitu ya Karena Kalau misalnya KTSP Sudah hilang Ya saya Mengajar apa Nah jadi Saya memutuskan Untuk Melanjutkan Sekolah Nah ketika Saya melanjutkan Sekolah Ternyata Allah punya Rencana lain nih Dan akhirnya Saya bekerja Di Jakarta Dan Pekerjaan yang pertama Saya ambil adalah Android developer Nah buat kalian Yang pertama kali Terjun Yang udah punya Skill ya Terus Mau terjun Di dunia kerja Jangan pilih Pilih Kerjaan Ambil aja Kerjaan itu Karena sebagai Pengalaman kalian Pengalaman itu penting Karena kalau kalian Cari pekerjaan Pasti Ya ada pengalaman lah Disitu Ditulisnya Padahal kalian Lagi jadi kerjaan kan Belum ada punya pengalaman Jadi Menurut saya Buat teman-teman Yang baru Akan terjun Ke dunia Development Dan udah punya skill Ambil aja Kerjaan Apapun Yang gajinya Ya minimal UMR lah ya Dulu Gaji saya malah Bukan UMR sih Dibawa UMR Cuman Tiga bulan Kemudian Karena Skill saya Lumayan bagus Jadi atasan saya Menaikan gaji saya Di atas UMR Lumayan lah ya Nah buat teman-teman Yang baru Mau akan terjun Ke dunia Development Nggak ada kata Terlambat Sebelum kalian Benar-benar Berhenti Untuk mencoba Nah seperti Saya tadi Saya juga sama Kayak kalian Punya Nol skill Bahkan Mencari Huruf A aja Saya butuh Minimal Satu Sampai Sepuluh detik Untuk mencari Huruf ya Di awal pertama Saya kuliah Jadi buat teman-teman Yang udah punya skill Nyari keyboard Aja hebat Ya Kenapa enggak Buat dicoba Nah penting juga Buat teman-teman Yang baru Akan terjun Pelajari Basic Jangan cuma Fokus Ke hasil Tapi nikmatin Prosesnya Kalian harus Bisa mencari Sesuatu Yang menjadi Hobi Kalian Jangan Karena melihat IT itu Gajinya Gede Jadi kalian pengen Jangan kayak gitu Karena itu Bakalan kalian Alami Seumur hidup kalian Sampai kalian Pensiun Ya Syukur-syukur Kalau Gaji pensiun Bisa menutupi Kehidupan kalian Jadi aman Nah Itu Poin-poin Pentingnya Buat teman-teman Jadi Yang pertama Saya ulas lagi ya Biar enak ya Yang pertama Bagi teman-teman Yang baru mau lulus Kuliah Silahkan cari Jurusan Yang benar-benar Menjadi hobi Karena itu Bakalan Terus-menerus Sampai Seumur hidup Sampai pensiun Kedua Buat kalian yang belum punya skill Tapi ingin belajar Android Atau belajar development Silahkan dicoba Jangan dulu Melihat sesuatu yang tinggi Tapi Nikmatin aja prosesnya Misalnya kalian gak punya komputer Kalian bisa ke warnet Kalian bisa ke teman kalian Ya Lingkungan kalian juga harus mendukung sih Jadi kalau misalnya teman kalian Enggak Suka belajar Cari teman yang suka belajar Jangan yang suka bermain Karena kalau suka bermain Kalian juga bakalan suka bermain Dan waktunya habis untuk bermain Kayak gitu ya Dan yang ketiga Buat teman-teman yang baru mau turjun di dunia kerja Jangan fokus ke gajinya Atau nominal Kalian fokus dulu aja Untuk Mengasah Skill Dan pengalaman kalian Karena Nanti Gaji itu Bakalan menyesuaikan sama Skill kalian Saya Di dunia kerja Udah lumayan ya Mungkin Kisaran 6 tahun Dan alhamdulillah Sekarang Udah lumayan lah ya Dulu yang pengennya megang Mac Sekarang udah punya 2 1 2 Dulu yang pengennya punya PC Sekarang udah punya PC Lu maunya Punya studio sendiri Sekarang udah punya Walaupun Ya Kayak ginilah ya Kalian bisa komen-komen Apapun yang pengen kalian bahas Di video ini ya Silahkan komen di bawah Tidak Mungkin Kok tidak mungkin ya Enggak Maksudnya A few moments later Yaudah lah ya Segitu aja dulu Video kali ini Semoga Bermanfaat Semoga Bisa Membuat Teman-teman Semakin Bersemangat Di dunia Development Apalagi karena Wabah ini Kita semua Jadi WFH Dan banyak juga Teman-teman Yang Dirumahkan Atau di PHK Saya berharap Teman-teman Yang di PHK Mungkin bisa Belajar Tentang Android Tentang Development Dari awal Tidak apa-apa Yang penting Ada progress Jadi nanti Misalkan Wabahnya Sudah kelar Kalian bisa Jadi Junior Development Android Karena Gajinya Lumayan Seperti yang saya bilang Kalau Zaman-zaman Sekarang Sudah enak Startup Banyak yang Nyari Ya Itu balik lagi Kalau kalian punya skill Pasti banyak yang nyari Oke guys Demikian video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video Berikutnya Wuhuu Hehehe